Untuk mengetahui kondisi terkini di salah satu kantor Azizi Tour, kita akan bergabung sama dengan Dipo Nurbahagia, langsung dari kawasan Petamburan di Jakarta. Dipo, bagaimana kondisi terkini di kantor Azizi di kawasan Petamburan? Yuvie dan Abe belum usai terkait dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh pelayanan jasa Umroh First Travel. Kali ini giliran 28 agen yang mewakili 2.000 jamaah mendesak pihak kepolisian untuk pengusut tuntas terkait dengan kasus penipuan serupa, yang kali ini dilakukan oleh pelayanan jasa Umroh lainnya, yakni PT Azizi Tour and Travel. Hal ini dilakukan setelah PT Azizi Tour and Travel ini tidak memberangkatkan sebanyak kurang lebih 2.000 jamaahnya, yang sudah membayar gitu, ini sejak Oktober 2016 yang lalu sampai dengan Februari, ataupun Januari 2017 yang lalu. Dan kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, terhitung sejak Februari 2017. Nah, berbeda dengan First Travel yang membanderol harga dari paket Umroh ini hanya dengan harga promo. Namun PT Azizi Tour Travel ini membanderol harga dalam kisaran harga normal, yakni di kisaran angka 20 juta rupiah. Sehingga kerugian yang dialami oleh 2.000 jamaah ini diprediksi ada di kisaran angka 40 miliar rupiah. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu kantor cabang PT Azizi Tour and Travel yang berada di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Ini dapat dilihat, begitu di belakang saya saat ini merupakan salah satu kantor cabang dari PT Azizi Tour and Travel. Dan kondisinya saat ini sangat sepi, begitu tidak ada aktivitas berarti UV dan juga AB. Dan berdasarkan dari keterangan dari warga, memang sejak sebulan lamanya, ini tidak ada aktivitas yang dilakukan di kantor cabang ini. Garis polisi pun belum dipasang oleh pihak kepolisian yang menandakan bahwa memang tempat ini belum disegel oleh pihak kepolisian. Dan kita pun masih harus menunggu begitu. Apakah nantinya pihak kepolisian dalam waktu dekat ini akan menyegel tempat ini? Dikarenakan memang kasus terkait dengan pelayanan atau penipuan pelayanan jasa umroh ini memang sedang booming begitu di tengah masyarakat. Yufi dan AB kembali kepada Anda di studio. Oke, kelar. Baik, terima kasih Dipo Nur Bahagia. Laporan Anda langsung dari Petamburan, Jakarta. Terima kasih.